Alga E dan terdiri dari beberapa tipe, seperti alga coklat, alga merah, dan alga hijau. Makanan yang disajikan dengan rumput laut rata-rata berasal dari Asia. Namun, tahukah Anda bahwa rumput laut bukan saja lezat, tapi juga bermanfaat bagi kesehatan? Apa saja manfaat rumput laut untuk kesehatan tubuh? Dan adakah bahaya yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi rumput laut berlebihan? Simak dalam pembahasan Ayo Hidup Sehat berikut ini. Kalau manfaatnya sih ya bagus untuk kulit, untuk pencernaan juga bagus. Buat panas dalam. Manfaatnya selain ke kulit, bagus ya, halus, terus buat penyakit, apa, bukan penyakit, mau batik panas dalam, itu saja sih. Untuk rumput laut, saya sering mengkonsumsi, tapi dalam bentuk campur di es, dicampur di es campur, es buah. Kalau kita diolahnya cuma buat pakai es campur, dikonsumsi sebagai campuran air minuman segar. Dokter Haikal, aku nih salah satu pecinta banget sama rumput laut, karena menurut aku kalau misalnya makan rumput laut ini udah enak, terus ngenyangin, gak bikin gemuk, terus bisa ngilangin lapar juga. Wah ini pas banget nih, saya juga nih, apalagi ya bulan puasa seperti ini, kalau buka puasa dengan es rumput laut, wah seger banget. Hmm, seger banget. Dan tadi kita lihat ya, ternyata masyarakat itu udah mulai tahu bahwa rumput laut katanya bisa untuk kesehatan kulit, bisa untuk panas dalam, pokoknya banyak deh manfaat kesehatannya nih, Dr. Sila. Iya, dan untuk tahu nih lebih banyak lagi tentang manfaat kesehatan dari rumput laut, langsung saja kita undang Dr. Samuel Utoro, spesialis gizi klinik. Siang dok, apa kabar? Siang dok, kita nih sedang membahas rumput laut, tadi kan kita lihat masyarakat tuh berpendapat bahwa rumput laut bagus untuk kesehatan, ada yang bilang bagus buat kulit, untuk panas dalam, nah tapi dok, ini juga ada dok manfaat lain rumput laut. Nah yang pertama, mitos atau fakta dok, katanya rumput laut ini bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan luka, mitos atau fakta dok? Ini mitos. Oh mitos, kenapa nih dok? Karena untuk proses penyembuhan luka, itu yang penting adalah tinggi protein. Iya, sementara di dalam rumput laut, dia sebenarnya bukan bahan makanan sumber protein. Oh, proteinnya ada, tapi rendah sekali. Tapi nih dok, biasanya nih rumput laut itu di sushi nih dok, misalnya kayak sashimi, terus begitu masih ada rumput lautnya, itu gimana dok? Itu bagus sekali, rumput laut memang ada bagian yang menyehatkan, yang menyehatkan apanya? Yang menyehatkan itu seratnya. Oh seratnya. Seratnya, di dalam rumput laut cukup tinggi seratnya, itu pertama. Kemudian yang bagus lagi di dalam rumput laut, apa? Satwarnanya. Oh satwarnanya kenapa dok? Satwarnanya rumput laut seperti ini hijau juga kan, ini yang disebut namanya fitochemical. Fitochemical. Jadi fitochemical itu punya efek sebagai antioksidan. Oh, jadi bisa radikal bebas. Dok, tapi saya pernah baca dok ya, katanya kalau rumput laut ini juga mengandung vitamin K, makanya dia bisa membantu untuk mempercepat penyembuhan luka. Ini gimana dok? Vitamin K-nya mengandung, tapi rendah. Oh, rendah. Tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena si warna hijau tua itu, semua tumbuhan yang berwarna hijau tua itu vitamin K-nya ada. Jadi, tapi dia tidak bisa berperan. Untuk penyembuhan luka itu bukan sekedar untuk pembekuan darahnya saja, tapi membentuk jaringan baru. Itu yang penting. Oke, kita masih punya mitos atau fakta berikutnya nih dok. Katanya rumput laut dapat menyehatkan tulang dan juga gigi. Mitos atau fakta? Iya. Salah satu unsur yang ada di rumput laut adalah kalsium. Kalsium. Kalsiumnya dia cukup tinggi. Tetapi dia juga bagus magnesiumnya. Magnesium. Kedua sat mineral ini sangat penting buat pembentukan tulang. Iya. Dan pembentukan gigi. Kalau untuk masyarakat yang misalnya susah minum susu nih dok, boleh gak kalau misalnya digantikan dengan rumput laut? Ya, boleh. Tapi ingat, di dalam susu itu bukan sekedar kita untuk pembentukan tulang itu, bukan sekedar magnesium, sekalsium dan magnesium. Ada faktor lain. Faktor lain yang tidak ada di rumput laut, tetapi tinggi di dalam susu. Jadi tetap makannya itu harus kombinasi. Faktor lainnya itu apa? Yang disebut osteoprotegerin. Itu yang memecah si tulang untuk segera dibentuk lagi tulang proses penulangan baru. Jadi kalau untuk ini mitos atau fakta dok, bahwa rumput laut bisa menyehatkan tulang dan gigi? Fakta. Fakta ya. Oh, luar biasa ya. Selanjutnya nih dok, mitos atau fakta bahwa rumput laut berguna untuk detoksifikasi rumput laut dapat meningkatkan energi. Mitos atau fakta? Meningkatkan energi, dia secara langsung tidak. Tapi rumput laut itu memang kandungan utamanya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu kita tahu gula. Tapi dia bagus ya, gula kompleks. Kenapa? Karena dia diserapnya di usus kita, itu lebih perlahan. Kenapa bisa gitu? Karena dia mengandung serat. Jadi kalau gitu, kalau kita makan rumput laut ini bisa tenyang lebih lama dok? Karena kan karboh kompleks ya? Ya, benar sekali. Makanya kalau buka puasa nih, makan atau minum rumput laut, kita bisa lebih kenyang ya? Jadinya nggak makan lebih banyak. Lebih tepat makan rumput lautnya di sahur. Oh, di sahur. Sahur sehingga penyerapan gulanya akan lebih lambat. Oh iya betul. Kalau penyerapan lambat, dia naiknya pelan-pelan terus sampai siang. Dia masih, kadar gulanya masih diserap perlahan-lahan. Tapi jangan diberbuka. Kenapa? Pada saat berbuka, kadar gula darah udah rendah. Oh iya, betul. Waktu udah rendah, makanya berbuka dengan yang manis. Tapi manisnya diambil dari manis yang sehat. Kalau yang ini nih dok? Jus buah. Kenapa? Ini. Untuk buka puasa gimana? Ini kan sama, rumput laut. Iya. Rumput laut ya, dia seratnya juga tinggi. Kita butuh waktu berbuka, kadar gula darah segera naik. Oke. Jadi, konsumsilah satu karbohidrat yang tidak ada seratnya. Oke. Jadi, kalau berbuka, yang bagus apa? Jus buah. Jus buah. Bukan blender. Oke, tanpa blender dok ya? Langsung dimakan. Kalau blender dengan ampasnya ada serat. Oh iya. Tapi kalau jus, dia hanya sari buah, gula yang ada di dalam buah, fructosa dan glukosa. Gula darah segera naik. Dok, tadi kan katanya pada saat sahur lebih baik konsumsi rumput laut. Nah, ini konsumsinya adalah bentuk es buah ke atau seperti ini dok? Atau rumput laut yang rumputnya memang seperti aslinya? Terserah. Terserah. Anda mau konsumsi seperti ini atau dalam bentuk es buah, tapi es buahnya jangan dicampur gula ya. Oke. Karena minum gula itu tidak menyehatkan. Iya. Nah dok, penonton ingin tahu dok, ini kalau kita mau makan rumput laut, nah ini rumput lautnya sebelumnya direbus dulu, dicuci, direbus atau langsung dimakan dok? Ya, yang penting kita harus konsumsi dalam kondisi yang bersih. Yang bersih. Bersih, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung parasit, tidak mengandung jamur. Bersih, itu yang penting. Perlu direbus gak dok? Kenapa? Perlu direbus gak? Kalau direbus, dia ada sat gisi yang terbuah. Oh, jadi misalnya baiknya mantah seperti ini ya dok ya? Iya, benar sekali. Kalau misalnya makanan yang seperti ini dok, ini kan sering sekali dijual nih di pasaran, tapi udah kering bentuknya dan pastinya dicampur banyak garam tuh dok. Dan minyak juga dok nih. Nah, yang seperti ini, ini gak sehat. Oh, gak sehat. Iya, ini kan dikasih tepung, digoreng, jadi dia gulanya jadi tinggi, mengandung tepung, kemudian digoreng, minyaknya minyak yang jahat, digoreng itu yang disebut minyak jenuh. Nah, itu yang berbahaya. Belum lagi pakai minyaknya yang berulang. Pakai ngegoreng, pakai lagi ngegoreng, itu yang disebut trans fatty acid. Kalau ini dok, ini kering tapi gak ditepungin. Tapi dibumbuin dok. Ini boleh, tapi bumbunya ini tinggi, garam tidak? Kayaknya iya. Biasanya rumbut-rumbut laut yang seperti ini dibumbuin, bumbunya, garamnya tinggi. Dan MSG juga kali dok ya? Kita gak tahu. Kalau udah ada MSG, ada lagi garamnya, natriumnya, ketinggian. Itu anda sedang investasi, hipertensi di kemudian. Oke. Dok, ini masyarakat juga berpendapat nih bahwa, kalau misalnya makan rumbut laut ini, bagus juga untuk detoksifikasi kulit dok. Jadi, tangan dulu dok, jawabannya. Karena kita akan simak jawabannya. Nah, setelah ini kita akan lihat nih, serba-serba makanan yang diolah dengan rumbut laut. Sesaat lagi tetap di acara, Ayo Duh Sehat. Terima kasih telah menonton! Rumbut laut merupakan bahan makanan yang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia. Untuk dibuat menjadi agar-agar atau dimasukkan ke dalam minuman segar. Tapi, tahukah anda kalau rumbut laut mudah untuk diolah menjadi lauk pauk dan camilan sehat lainnya? Intip kreasi makanan yang terbuat dari rumbut laut berikut ini. Yang pertama adalah sup rumbut laut. Menikmati semangkuk sup rumbut laut hangat saat musim hujan adalah sebuah pilihan tepat. Selain bisa menghangatkan tubuh, sup rumbut laut ini juga kaya akan nutrisi sehingga baik untuk kesehatan anda. Rumbut laut bisa dijadikan minuman yang menyegarkan, yakni es buah. Mengkonsumsi es buah dengan rumbut laut di dalamnya akan menambah banyaknya nutrisi yang terdapat di dalam minuman dingin ini. Anda dapat menggabungkan dengan beberapa bahan lainnya misalnya saja melon, kolang kaling, cincau, nata de coco, sirup atau gula jawa cair, es, dan juga santan. Selanjutnya yaitu nori. Nori adalah jenis makanan yang berasal dari negara Jepang yang digunakan untuk membungkus sushi, udang goreng, rolada goreng, dan masih banyak lainnya. Pada pembuatan nori ini membutuhkan beberapa tahapan seperti membuat rumbut laut menjadi bubur. Namun memilih nori pun harus diketahui agar mendapatkan nori yang memiliki kualitas baik. Yang terakhir yaitu manisan rumbut laut. Makanan ini bisa diolah sendiri dan dijadikan sebagai produk yang dijual untuk mendapatkan keuntungan. Cara mengolahnya pun sangat mudah yaitu siapkan rumbut laut lalu cuci dan juga rebus dengan gula untuk dapat mengawetkan secara alami. Tunggu sampai matang dan biarkan dingin untuk kemudian dikonsumsi ataupun dijual jika menginginkannya. Wah dari manisan sampai sup. Sup tuh enak banget tuh kalau misalnya siang-siang gini makan yang anget-anget. Tapi kayaknya rumbut laut diolah seperti apa juga enak aja ya. Kayaknya agak puasa ya. Cuma tadi kita lihat ya bahwa ternyata rumbut laut dibikin sup ini bisa dimakan untuk mempercepat penyembuhan dari sakit. Wah ternyata luar biasa manfaatnya ya. Dok, tadi dok lanjut. Mitos atau fakta katanya rumbut laut bagus untuk detoksifikasi kulit. Ya. Untuk detoksifikasi sebenarnya ini mitos. Mitos. Kenapa? Karena detoksifikasi itu sebenarnya setiap orang, tubuh manusia kita yang menjalankan detoksifikasi itu hatinya. Hati. Hati sudah secara otomatis diberikan kemampuan oleh Tuhan, pencipta kita untuk menetralisir saat-saat berbahaya yang masuk ke tubuh kita. Tapi yang namanya detoksifikasi yang Anda maksudkan sebenarnya apa? Rumbut laut itu tadi kan saya bilang tinggi serat. Betul. Dengan dia tinggi serat, dia akan mempercepat keluarnya saat-saat berbahaya di dalam usus besar kita. Oke. Sehingga penyerapannya menjadi berkurang. Itu yang orang seringkali sebut detoksifikasi. Sebenarnya detoksifikasi itu hati yang mengerjakan. Bukannya kotoran di dalam perut dibuang itu disebut detoksifikasi. Bukan. Soalnya mungkin ada nih dok beberapa yang memanfaatkan rumput laut untuk dijadikan masker misalnya. Ya. Atau tempel di kulit. Seperti itu. Ini nggak ada manfaatnya dok ya? Untuk masker, dia nggak ada efeknya sama sekali. Dia mungkin efeknya dia bisa orangnya yang pakai masker rumput laut terasa lebih segar. Lebih segar dan kulitnya lebih kencang, terasa tertarik, dianggapnya itu detoksifikasi. Apalagi kalau pakai es buah dok ya. Wah makin segar. Ini masih ada mitos atau fakta nih dok. Katanya rumput laut ini bagus untuk penderita diabetes. Mitos atau fakta dok? Bagus. Tapi jangan dicampur pakai gula. Iya. Jadi ini fakta dok ya? Ini fakta. Buat penderita diabetes silahkan. Karena tadi saya bilang, dia mengandung serat. Ya. Jadi akibatnya gula yang ada, karmokidrat yang ada di dalam rumput laut diserapnya lebih perlahan-lahan. Oke. Dan dia juga rendah kalori dok ya? Iya. Karena kandungannya kan dia tidak terlalu tinggi karmokidrat. Oke. Nah untuk supaya penyandang diabetes nih dapat mendapatkan manfaat rumput laut, baiknya berapa gram dok konsumsinya nih? Jadi konsumsinya gini, sebenarnya bukan masalah kiram ya, tapi kapan saat memakannya. Sebaiknya sebelum makan. Sebelum makan. Sebelum makan. Biar apa? Biarnya itu serat di dalam lambung, dia mengembang, akan memberikan rasa kenyang. Sementara dia makan nasinya akan lebih sedikit. Makan kumber karbohidratnya lebih sedikit. Oke. Mitos atau fakta lagi nih dok, katanya penderita kolesterol ini disarankan untuk banyak konsumsi rumput laut. Mitos atau fakta dok? Ya benar. Ini fakta. Kenapa? Karena rumput laut kan serat. Iya. Dengan kita sering makan serat, yang tadi saya bilang sebelum makan konsumsi rumput lautnya, nanti si bahan makanan yang mengandung kolesterol, itu penyerapannya akan diganggu oleh si serat. Oke. Kalau diganggu berarti ada sebagian yang tidak diserap, akan terbuang. Itulah kegunaannya serat yang ada di dalam rumput laut. Nah, bagaimana dok untuk kolesterol baiknya? Apakah ikut menurun juga atau ikut naik? Jadi, dua-duanya ikut turun. Ikut turun dua-duanya? Dua-duanya ikut turun, tapi untuk meningkatkan kolesterol baik, kita bisa mengkonsumsi apa? Konsumsi lemak yang sehat. Lemak sehat itu apa? Omega 3, yang ada minyak di ikat, Omega 9, yang ada di olive oil, yang ada di buah alpukat, ya. Itu semua lemak-lemak yang sehat. Tapi satu lagi, kalau Anda ingin meningkatkan HDL, kecuali HDL itu kan lemak yang baik, kolesterol yang baik. Nah, jangan lupa harus olahraga. Oke. Tuh, setuju dok. Berarti makanan Jepang nih sehat-sehat ya dok ya? Biasanya ada siwi, terus airnya, eh airnya, apa namanya, nasinya cuma sedikit, terus dicampur juga dengan salmon. Iya. Makanan Jepang itu sehat, seperti sushi. Dia jeleknya apa? Nasinya itu. Nasinya, nasi beras Jepang itu bercampur dengan ketat. Wah, itu yang begini. Nasinya seratnya, jadi itu termasuk indeks glicemicnya tinggi. Kadar gula darah akan naik cepat, tapi dipilih, sushi-nya dicampur dengan rumput laut. Oke. Oke. Iya, selanjutnya dok, rumput laut dapat mencegah pembengkakan kelenjar tiroid. Mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos. Gak ada hubungan. Gak ada hubungannya. Mungkin karena garamnya ya dok? Iya. Atau karena rumput laut ini mengandung iodium, sehingga bisa untuk mencegah pembengkakan? Dia mengandung iodium, tetapi gak tinggi juga iodiumnya. Jadi, bahan makanan itu ada yang disebut bahan makanan sumber. Iya. Dia kandungannya yang tinggi apa? Ya, semuanya terkandung. Seperti iodium, dia terkandung. Tapi kan rendah kandungannya. Oke. Jadi ini mitos dok ya? Iya. Iya. Oke, berikutnya nih dok. Katanya sering konsumsi rumput laut dapat turunkan resiko kanker payudara. Mitos atau fakta dok? Nah, ini disebut mitos juga tidak juga, disebut fakta juga tidak. Kenapa? Karena kanker payudara itu dipicu oleh sel lemak. Iya. Jadi, orang-orang yang makan rumput laut banyak, itu rumput laut itu baik bagi diet. Oke. Jadi, untuk mengurangi timbunan lemak di tubuh. Jadi, kalau Anda konsumsi rumput lautnya banyak, tapi ya makannya kira-kira juga makanan yang tinggi lemak, ya. Itu akan membuat badannya lebih langsir. Sel lemak lebih sedikit, itu akan mengurangi kemungkinan seseorang terkena kanker payudara. Oke. Ini kalau misalnya untuk diet, berapa banyak rumput lautnya dok yang diperlukan? Rumput laut yang diperlukan. Anda 100 gram bisa makan. 100 gram? Iya. Oke. Ini dok, ini mumpung lagi puasa dok ya. Apa nih dok, tips yang bisa kita dapatkan kalau kita konsumsi rumput laut? Tips saya, sahur menjelang imsak, Anda makan rumput laut. Tapi makan rumput lautnya, bukan rumput laut sudah jadi seperti puding seperti ini, yang tinggi gula, atau rumput laut seperti ini, rasanya manis, itu tidak. Tapi dikit-dikit boleh dok, buat buka puasa. Murni rumput laut. Dan tentunya rumput laut juga bisa mencegah sembelit dok ya. Karena serat. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dok. Nah, dok Toshela, ini mumpung masih puasa ya, dan mungkin banyak nih sebagian dari kita yang memanfaatkan momen puasa untuk berdiet menurunkan berat badan. Oh, apalagi kalau misalnya pakai rumput laut ini buat diet nih, pasti lebih efektif lagi bulan puasa. Tapi jangan salah, ada juga sebagian orang malah naik timbangannya. Wah, kenapa nih ya? Nah, kita akan bahas nih, bagaimana puasa bisa membantu untuk turun berat badan. Sesaat lagi tetap di acara. Ayo, hidup sehat. Ayo, hidup sehat. Terima kasih telah menonton!